Memperjuangkan para guru madrasah swasta agar masuk dalam formatur P3K, Komisi 4 DPRD Kalsel menyampangi Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Pasalnya, kuota P3K untuk honor madrasah saat ini disebut belum ada. Selain terkait kuota, Komisi 4 juga mempertanyakan kebijakan yang memperbolehkan honor menerima tuncangan pendidikan guru serta mendapatkan gaji. Komisi 4 juga mempertanyakan percepatan realisasi pembayaran program pendidikan guru pendidikan agama Islam non-PNS. Ketua Komisi 4 menuturkan, BKT ingin ada kesenjangan antara guru yang mengajar di madrasah swasta maupun negeri. Semua aspirasi yang dibawa talain untuk kesejahteraan para tenaga pengajar yang ada di Banua, bukan hanya guru yang berada di bawah naungan dinas pendidikan. Hari ini Komisi 4 ke Kementerian Agama khususnya Direktur Ratgetika dan Madrasah ya, Dalam rangka kita memperjuangkan aspirasi para guru, baik yang swasta maupun APNS yang mengajar di madrasah. Terutama juga terkait patunggangan dan juga kesempatan kepada para guru madrasah swasta untuk bisa masuk ke dalam formatur P3K yang nanti akan dibuka. Dalam kunjungan ini, Kasupnit Bina Guru dan Tenaga Kependidikan Ainur Rofik menjelaskan, Tahun 2022 isu tenaga honor madrasah negeri dilarang, namun implementasinya di 2023. Pengangkatan P3K menjadi solusi mengangkat tenaga guru di madrasah dan sudah dilakukan di kuota 2021 kemudian di SKK di 2022 sementara penggajian direalisasikan di tahun 2023. Untuk 2022 sendiri, ada kuota 49 ribu guru maupun non-guru sudah dilakukan pendaftaran kemudian masuk pada seleksi administrasi dan kini masuk tahapan aduan. Tim Liputan Dota TV Jakarta